Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini kita ada pengerjaan yaitu Toyota Apanza yang generasi pertama Untuk proyeknya di bagian interior ya Nah tampilannya seperti ini untuk Apanza model lama Untuk head unit sudah menggunakan Android Lalu untuk setirnya seperti ini ya Untuk Apanza lama Jadi kita akan melakukan upgrade Karena disini setirnya belum terdapat tombol Jadi nanti akan kita ganti menggunakan setir kepunyaan Fortuner Yang dimana nanti untuk tombolnya akan aktif ya Oke kita lanjut aja ke proses upgrade setirnya Nanti setelah prosesnya selesai Di akhir video akan kita bahas dan kita review hasilnya Jadi tonton terus ya videonya sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar selalu update untuk video dan proyek-proyek terbaru dari kita Gimana? Gimana? Ditu doa Yang khusus setir yang mengadoma tinggal ambil ya Pengalaman ini ada Cuma 3 tahun 4 tahun ya Ada Ada nggak bilang Kalau bilang Untuk proses upgrade nya sudah selesai semua Seperti inilah hasil akhirnya Dimana untuk sebelumnya belum terdapat tombol Sekarang sudah terdapat tombol di bagian setirnya Dan untuk lingkar setir sudah kulit dan juga panel wood Seperti ini Dan tentunya sudah terdapat tombol ya Baik di sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan Nah untuk tombol tentunya sudah aktif dan sudah terkoneksi ke bagian head unit nya Kita akan coba ya untuk tombol sebelah kiri Nah ini untuk tombol mode nya Mode itu untuk berpindah dari radio, video, bluetooth Lalu ini Polumen naik turun jalan ya Untuk channel juga jalan Terlihat pergerakannya di bagian head unit nya Lalu disini juga ada tombol voice Dan tentunya ada tombol telepon di bagian bawahnya Seperti ini Nah untuk tombol sebelah kanan kita aktifkan sebagai klakson aja Untuk tombol sudah ada lampunya ya Warna blue eyes Nah ini untuk perbandingan Dengan setir yang lama dan setir yang baru yang sudah terpasang Seperti inilah perbandingannya Jadi sekarang untuk tampilan Setirnya Sangat keren ya Dengan terpasangnya Setir kepunyaan Fortuner di Toyota Avanza Oke Sekian dulu ya Penjelasan projek kali ini Yaitu proses upgrade setir Toyota Avanza Menggunakan setir Toyota Fortuner Bila ada pertanyaan Bisa langsung saja tanyakan di nomor yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Sampai jumpa lagi di projek yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih